Komandan ada nggak ya kira-kira? Apa? Menurut Teteh kondamnya? Apa? Apa nggak? Coba lihat saya. Ya. Ternyata-ternyata saya lihat ya. Kenal pot ember. Aduh, kenal pot ember. Reng-reng-reng-reng. Reng-reng. Kok jadi kenal pot ember? Artisan merepet. Berarti kalau melihat makhluk yang dibedah dimensi sama kita itu gift atau bisa dipelajari sebenarnya? Bisa dipelajari juga sebenarnya. Bisa dipelajari? Iya, tapi ada juga yang langsung dari kecil gitu. Oh, katanya kan itu masalah penyamaan frekuensi gitu ya? Iya. Sambar geledek gitu kayak aku tadi. Mendingan lu ke sambar angkot biar agak berdarah dikit. Risa, sekeluarga katanya bisa melihat dan sering dihantui oleh makhluk-makhluk atlas. Makhluk atlas tuh, sarung. Betul ya? Sampai sekeluarga gitu bisa begini? Emang turunan berarti ya? Katanya ada satu sosok yang tidak boleh disebut namanya. Karena dia nanti akan datang. Ada sih. Akan datang pada waktunya nanti? Enggak, serius ada. Ini salah satu yang bikin saya sama saudara-saudara saya trauma. Jadi kenapa bikin trauma? Karena beliau adalah nenek kami. Oh gitu, kalau disebut. Enggak, maksudnya masih kerabat. Nenek kan kalau di keluarga banyak tuh nenek. Salah satu nenek kami yang ketika berpulang, bentuknya berubah gitu. Tidak seperti nenek yang biasa mengunjungi kami. Yang datang, rambutnya udah mulai kayak hati. Takut ya? Sama dong. Tapi kan Terisa ini memang selalu diikuti sama anak-anak kecil Belanda ya? Iya. Ada lima ya teh? Ada lima anak-anak kecil Belanda yang mereka tuh sebenarnya kakak ade atau memang? Enggak, enggak. Kayak dikumpulkan karena keadaan. Konon katanya seperti itu. Oh dikumpulkan karena keadaan, akhirnya mereka berpulang dan bertemu lagi gitu. Kenapa nampelnya ke Terisa waktu itu? Karena pada saat itu mereka tinggal di rumah yang sama, sama rumah yang saya tempatin. Oh, sebelumnya itu rumah mereka. Bahkan ketika dulu, almarhum nenek saya pindah ke rumah itu, karena saya tinggal bareng nenek, masih banyak bercakdar. Eh, takut ah, gitu-gitu. Eh, jangan. Enak Belanda ya? Iya. Iya orang, jadi ikut terus. Jadi mereka emang tingkahnya kayak anak kecil biasa aja. Walaupun udah pindah rumah, tetep ikut? Enggak sih. Enggak kan? Sebenarnya enggak, tapi kadang-kadang. Mereka lain juga. Dateng. Ini Prilly waktu itu ngobrol-ngobrol sama saya. Katanya sempat waktu lagi syuting dia kesurupan. Iya, karena pada saat itu Prilly minta dibukakan. Oh. Jadi ada salah satu, eh sama Angga ya? Sama Angga dibukain. Kita dibukain. Mau cobain enggak? Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Kalau aku mau minta dibukakan, saya mau minta dibukakan pintu, maaf. Saya takut, saya takut. Saya takut. Aku udah, aku udah karena aku terbuka gara-gara petir itu. Saya cukup. Aku rapiin aja rambutnya aku. Ya, saya cukup istri saya aja yang bisa melihat. Saya juga udah ikut stres kok, gitu. Jadi enggak perlu saya ngeliat langsung. Sama, bini gue juga bisa melihat. Soalnya waktu itu kan gue berasa berat gitu di punggung. Bini gue kan bisa melihat. Bini gue terus tiba-tiba ngomong, yang itu di belakang katanya gitu. Taruh di dispenser katanya gitu. Lah apa? Galong. 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 Bagi ngangkut galong. Galong. Oh berarti yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa digali. Kalau emang mau ngulik sendiri. Sebenarnya bisa. Bisa. Beberapa ada. Oke. Cuma masalah tinggal jadi manfaat atau gak manfaat aja. Menurut lo gak sosok yang paling lo takutin yang setelah banyak selama lo ketemu? Apa tuh? Selama ini tok, yang paling menakutkan itu ya itu yang gak boleh disebutin namanya. Oh oke. Kalau disebutin namanya emang kenapa? Tan, nyamperin. Tidak muncul. Oh. Janganlah kayak lu. Terus itu kejadiannya kan kita masih pada kecil tuh jadi kayaknya jadi trauma yang sampai sekarang masih nempel. Kalau ingat nama itu, sosok itu pasti takut banget. Oke. Fall the Mood. Yes. Iya, iya. Kan kita memang hidup berdampingan sama mereka, cuman beda dimensi aja gitu. Enggak, biasanya. Maksudnya sosok ini tuh biasanya datang ke rumah, ngobrol dengan kita, kirim makanan. Terus tiba-tiba ketika beliau berpulang, tiba-tiba malem-malem ketuk. Tolongan. Suaranya suara beliau. Tolongin saya, tolongin saya gitu. Jadi kan itu trauma banget buat kita. Oke, yang minta bukan hanya dari... Iya bukan hanya beliau ya. Tapi kan ada juga yang katanya ceritanya minta ditolongin karena kasus yang belum terungkap apa segala macam. Tapi sebenarnya itu bisa terjadi gak sih? Minta tolong secara langsung apanya yang hilang lah. Katanya pernah ada yang matanya yang hilang gitu. Minta cariin. Itu itu sebenarnya beberapa mitos ada kayak gitu. Oh iya iya. Cuman ketika kita melakukan penelusuran ada aja yang kayak gitu. Berarti pertama-tama penyesuaiannya susah banget ya karena kaget mulu dong. Iya lah. Sebelum sampai akhirnya biasa melihat yang kayak gitu-gitu pasti kaget mulu dong gitu. Sampai sekarang juga belum biasa sih. Masih. Masih kaget. Masih kadang-kadang suka wow-wow gitu. Yang paling kaget mah biasanya kalau lagi nyetir. Yang ya tiba-tiba. Tidak ada yang prip. STNK gitu. Itu saya. Raja biasanya Raja. Kaget, kaget. Tapi benar yang dibaca juga ayat-ayat judi akurat biasanya. Deng-degan.